Intro Ya selamat malam bapak ibu sekalian Saya Sonia bersama teman saya Andi Akan menjelaskan sedikit tentang usaha Yang kami jalankan bersama teman-teman seperjuangan Ya seperti yang telah terlihat pada saya tersebut Usaha kami kini bernama Lokadirasa Akan tetapi mungkin beberapa dari bapak dan ibu bertanya-tanya Kenapa usaha kami beralih menggunakan nama ini Sedangkan pada tayangan video sebelumnya Nama yang kami gunakan adalah Transufi Untuk menjawab hal tersebut Mari kita temukan bersama-sama pada slide berikutnya Bapak dan ibu sekalian Sejarah Lokadirasa Bermula dari adanya keprihatinan kami akan banyaknya UKM yang berdampak oleh pandemi COVID-19 Dan mengakibatkan turunnya pemasukan yang didapat Salah satu UKM yang bergerak di bidang kuliner yang terdampak oleh pandemi ini Bernama Kupang Lontong Balap ke Warno Dari permasalahan yang dialami oleh UKM tersebut Kami mencoba mengembangkan inovasi kuliner tradisional yang dikemas dalam bentuk frozen food Bersama pengembangan ini kami telah mendirikan usaha yang didirikan dengan nama Transferlin yang merupakan akronim dari tradisional food frozen Indonesia Namun seiring berjalannya waktu kami merasa nama ini kurang lelokan dengan budaya Indonesia Sehingga kami mengubah nama menjadi Loka di Raksa Produk pertama usaha kami bernama Lopang yang merupakan inovasi dari kuliner tradisional Lontong Kupang Dalam memproduksi produk ini kami tidak bergerak sendirian Melainkan bergerak sama dengan mitra yang kami berdayakan Berikut ini merupakan gambaran dari produk Lopang kami Dalam setiap kemasan produk Lopang ini Bapak dan Ibu sekalian akan mendapat 6 bahan tersebut Sebagai mana yang terlihat pada gambar Produk yang telah Bapak dan Ibu masak nantinya dapat terlihat seperti gambar di kanan bawah Terlihat nikmat kan? Nah jadi jangan lupa untuk membeli produk kami ya Nah untuk dalam menjalankan usaha kami ini Kami tidak selalu pamerta hanya mencari keuntungan semata Namun kami juga turut serta mendukung keberdayaan Global Goals Yang direncanakan oleh BBB serta mendukung Global Goals yang kami harapkan Terdapat 3 goals utama yang kami dukung yakni SDG nomor 3, 8, dan 17 Yakni yang pertama kehidupan sejarah dan sejaga Yang kedua pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Yang ketiga serta kemitraan untuk mencapai tujuan Kemudian untuk Local Goals yang kami harapkan adalah Untuk membangun hubungan kemitraan yang berkasih nambungan Yang meningkatkan perkembangan ekonomi bagi pihak-pihak yang harapkan Yang kedua serta mengadakan proyek kampanye sosial Nah sebagaimana yang telah dibuat pada sebelumnya tentang Local Goals kami Salah salah satunya adalah proyek kampanye sosial yang kami lakukan dengan nama hashtag hadirmu pimpin Proyek kampanye ini memiliki tema bersinergi meningkatkan self-esteem anak Dengan latar belakang trauma baik fisik maupun psikologis Nah kampanye sosial ini akan mengangkat isu pendidikan dengan judul challenge Yang akan dilunjurkan pada aplikasi campaign hashtag for change Yaitu hashtag hadirmu penting itu sendiri Nah terdapat nilai yang ingin kami berikan Yang ingin kami bawakan yaitu pentingnya mengembalikan self-esteem Dari para user beneficiar yaitu para korbannya tersebut Nah disini kami ingin meminta bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian Untuk mendukung kegiatan kampanye sosial kami Dengan mengikuti akun Instagram at hadirmu penting.proyek Dimana disana akan dijelaskan terkait bagaimana Bapak Ibu akan mendukung program-program kami Seperti itu Nah kami berharap partisipasi Bapak Ibu akan sangat berarti bagi para korban trauma Dan semoga dengan adanya partisipasi Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi ladang amal dihadapan Tuhan Yang Maha Esa Nah sebagaimana yang terlihat pada slide ini Ini merupakan struktur organisasi dari usaha lokal dirasa sendiri Nah disini juga dapat terlihat bahwa mitra kami sejajar dengan usaha yang kami lakukan Dimana disini mitra tidak akan dirugikan oleh kami Dan sebaliknya kami akan memperjuangkan bersama-sama dengan mitra usaha kami Untuk mencapai kesejahteraan dan lokal goals lainnya yang diinginkan Berbicara tentang mitra usaha yang kami temani saat ini Yaitu yang pertama adalah Kupang Lontong Balapak Warna Nah Kupang Lontong Balapak Warna sendiri merupakan usaha yang dijadikan oleh Pak Warna Usaha ini berdiri telah 10 tahun dan tergolong dalam usaha UMKM UMKM ini beralaman di Jalan Pasar Temporo, Jawa Nah hingga saat ini terdapat beberapa bentuk pemberdayaan yang telah kami lakukan Antara lain pihak lokal dirasa dan pihak mitra akan saling berkoordinasi Dan melakukan pembagian tugas dalam perusahaan ini Lalu pihak lokal dirasa akan memberikan pemberdayaan kepada mitra Dengan mengadakan pelatihan terkait branding Lalu ada cara mengoperasikan di kamar Serta melengkapi kebutuhan pemasaran oleh mitra Sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping ini Nah pihak lokal dirasa juga melakukan kunjungan kerja ke kedai milik mitra Serta menjaga komunikasi dengan adanya wasapro-media Dan ini adalah sedikit testimoni terhadap produk-produk kami Yang disampaikan oleh para customer Ya sebagai penutup kami sampekan kembali bahwasannya saat ini produk lokal dapat dibeli secara online Oleh Bapak Ibu sekalian melalui portfom Shopee yang bernama Transferin Sebelumnya kami mohon maaf karena nama Shopee kami masih belum berganti Karena saat ini kami sedang dalam tahap proses rebranding Bapak Ibu sekalian juga dapat memesan produk kami melalui Whatsapp yang telah kami cantumkan Ataupun ketika Bapak Ibu ingin melakukan kerjasama dengan kami Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami melalui nomor Whatsapp tersebut Akhir kata terima kasih atas pelatihan Bapak dan Ibu sekalian Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk ikuti perkembangan usaha kami Dengan menikmati Instagram at Lokadirasa Terima kasih Terima kasih